Kami membeli komputer dan AC rusak. Silahkan. Ayo. Ya ampun. Kak Jadu, itu sama seperti TV kita ya. Aku yakin seseorang pasti sudah beli TV baru. Aku iri pada mereka. Oh ibu, TV kita dipindahkan kemana? Ibu menjualnya. Dijual! Tapi ibu, kenapa TV kita dijual? Sudah kerjakan saja PR kalian sana! Kak, bukankah ini aneh? Belakangan ini juga ibu sering menonton TV. Kalau aku tidak menonton TV lagi, aku akan jadi anak nakal. Tunggu, mungkin saja ibu dan ayah akan membeli TV yang baru. Sebentar lagi aku kan ulang tahun. Aku akan minta ayah untuk membelikan TV yang baru. Benarkah? Sayang? Itu ayah! Bukan waktunya untuk pergi. Sudah bicara belum dengan Yong Chol itu? Aku sudah ke rumahnya, tapi dia tidak ada. Bagaimana bisa dia melakukan ini pada aku? Ibu kan sudah bilang, hati-hati meminjamkan uang, bahkan pada teman. Jadi itu. Jadu, kau sudah kerjakan PR Matematika. Ia, ada PR. Aku akan dapat masalah kalau aku tidak mengerjakannya. Minji, boleh aku pinjam PR-mu? Aku akan cepat menyalinnya. Jadu, tadinya aku sudah berniat mengerjakannya. Tapi, ada masalah di rumahku. Ada masalah apa? Sebenarnya, aku tidak bisa memberitahukannya padamu. Entahlah aku bisa percaya atau tidak. Apa maksudmu? Maksudmu, aku berbohong agar aku bisa menyalin PR-mu. Anak-anak, kelas pertama Matematika, kan? Kalian sudah mengerjakan PR yang diberikan minggu lalu? Ah, gawat! Baiklah, apa semuanya ingat? Rumus untuk luas lagi tiga. Ih, coy Jadu, lengan lurus, ayo! Jadu, bagaimana keadaan lenganmu? Apa kau mau ke rumahku dan mengerjakan PR hari ini? Minji, jadi kau benar-benar berpikir kalau aku berbohong agar kau meminjamkanku PR-mu? Aku hanya berpikir kalau meminjamkan PR-ku itu tidak baik untukmu. Kau berpikir aku lupa mengerjakan PR karena terlalu sibuk bermain. Padahal aku sudah memberitahumu kalau ada masalah yang terjadi. Jadu! Oh tidak! Kau kalah! Seharusnya aku bisa menyelesaikan permainan ini. Wah, aku butuh satu ronde lagi. Selesaikanlah. Aku juga mau lihat ronde akhirnya. Siapa kau? Cepat, sudah mulai! Ah, iya, baiklah. Kau menang! Ah, kau sangat hebat. Ayo kita berteman. Aku tai hui. Jadu, kau suka menggambar tidak? Ya, aku suka. Benarkah? Kalau begitu, maukah pergi menggambar? Ah, kemana? Aku kira kita akan menggambar. Kenapa ke sini? Wah, apa ini? Aku yang menggambarnya. Saat sedang tidak merasa stres. Tapi kita tidak boleh menggambar di sini. Tidak apa-apa. Kau bisa menghapusnya dengan air. Tunggu apa lagi? Ayo cobalah. Ini seru. Benarkah? Jaduh. Apa yang kau lakukan? Gurumu menelpon ibu. Dia bilang kau jarang kerjakan PR dan tidur di kelas. Aku hanya mengerjakan sesuatu dengan teman-temanku. Apa? Ibu tidak akan bayar uang sekolahmu. Jadi kau bisa bermain-main dengan temanmu. Mungkin seharusnya aku tidak sekolah karena kita tidak punya uang. Apa? Kau bilang apa? Paman Yongcol kuliah di kampus yang bagus. Tapi dia malah membohongi ayah. Bagaimana kau bisa tahu? Ibu bilang rajin belajar bisa membuat orang jadi hebat. Tapi itu kebohongan besar. Ibu tidak bisa membiarkanmu begitu saja. Bukan kaos kakimu sekarang juga. Tenang sayang, tenang. Jadu, ada apa dengan kakimu? Ayahku mencoba untuk berhenti di sini. Jadi ini tidak seburuk itu. Aku punya ide bagus. Ayo kita ke salon. Aku akan membuatmu merasa lebih baik, Jadu. Oh, ini Minji. Iya, telpon. Soalnya Jadu belum pulang. Lupakan saja. Dia sudah pulang. Kenapa rambutmu? Belajarlah di kamar kalian, anak-anak. Sini. Lepaskan. Dia sangat sensitif sekarang. Jadi tidak ada gunanya kalau kita marah-marah. Aku kira akan terlihat aneh. Tapi aku terlihat seperti seniman. Aku terlihat sangat keren. Jadu, kau baik-baik saja. Apakah ada masalah di rumahmu? Kau mewarnai rambutmu. Aku lebih suka warna yang lama. Kenapa? Aku suka ini karena ini berbeda. Kalau kau suka ya sudah. Oh iya, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Anak itu, teman bermainmu belakangan ini. Tehui. Menurutku kau jangan sering bermain-main dengannya. Apa kau bilang? Menurutku itu terlalu kejam. Apa? Saat aku meminta bantuanmu, kau bahkan tidak percaya padaku. Dan orang yang membantuku saat aku sedang kesulitan adalah Tehui. Dan bukannya kau. Jadu. Bukannya aku tidak percaya padamu. Aku hanya khawatir. Apa ini? Jadu, aku bersikap seperti itu karena aku sangat mengkhawatirkanmu. Aku mohon jangan salah paham. Kami akan belajar untuk ujian matematika di rumah Songhun. Kami menunggu kedatanganmu. Kau mau datangkan? Astaga, kau mengikutiku kesini untuk marah-marah. Aku mohon jangan canturi urusanku. Kau mengerti? Kita ini kan teman. Jadi aku tidak bisa hanya melihatmu seperti ini terus. Tadinya aku juga berpikir kalau kita teman. Tapi kau selalu mengkritik semua yang kulakukan. Aku ini bukan mengkritik. Aku hanya khawatir. Ibumu juga khawatir. Kenapa kau bawa-bawa ibuku? Pergi. Aku mau bermain. Sana pergi. Hei, kau dapat uang dari mana? Aku tahu uang sakumu sudah lama habis. Memang kenapa? Kau pikir aku mencuri. Ayah teman baruku memberikannya padaku. Apa? Ya, itu jauh lebih keren darimu. Dia tidak memarahiku dan memberiku uang untuk membeli cat. Apa yang kau bicarakan? Kau mengagetiku. Sejak kapan kau di sini? Tadi kau bilang apa? Sebenarnya kau... Kau ayahnya Jadu. Tapi Jadu baru saja pulang. Iya, iya. Aku tahu. Aku mengikutinya karena dia itu selalu saja pulang telat. Apa ada yang bisa aku bantu? Aku hanya mau minta tolong padamu. Kelihatannya kau ini anak yang baik. Jadi aku lega. Tapi belakangan ini... Jadu itu kelihatan sangat sedih karena masalah keluarga. Dia sangat sedih berada di rumah. Tapi bersamamu dia tampak senang-senang saja. Ambil ini dan belilah camilan bersama Jadu. Dan kau juga bisa membeli cat semprot. Tapi jangan bilang padanya ya. Ini rahasia kita. Tapi ayah, dia bahkan tidak punya uang. Selama ini dia sudah tahu. Jadu! Halo? Ya benar. Ya ampun. Ini Yongchul. Tunggu sebentar ya. Aku panggilkan dulu. Sayang! Ini Yongchul! Wow! Tunggu sebentar ya! Ayah, apa temanmu sudah mengembalikan semua uangnya? Kalau begitu, kita bisa membeli TV yang baru. Sudah cukup ya soal TV-nya. Kenapa tidak pernah tertarik dengan baca buku sekolah? Jadi kita itu harus membeli TV yang bagus ya? Ya! Ibu, boleh aku minta uang? Sepertinya aku harus ke salon dan mengubah warna rambutku seperti semula. Ah, bermimpilah. Tidak akan. Ibu akan ke supermarket dan membeli cat rambut untukmu. Baiklah, semuanya sudah selesai. Ada apa? Ah! Apa yang terjadi pada rambutku? Kenapa ini? Kenapa? Itu kan sangat cantik. Hihihi.